kemarin kegal panen dan kemudian pohonnya pun sekarat dan alhamdulillah setelah saya mencoba melakukan ya treatment sebisa mungkin dan sisanya itu adalah pasrah dengan bertujuan ingin menyelamatkan pohonnya saja tetapi alhamdulillahnya disini malah membawa bonus bunga bagaimana kelanjutannya simak videonya sampai selesai tapi sebelum kita lanjut videonya kita ngopi dulu mas bro bismillahirrohmanirrohim mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kaling semuanya semoga selalu sehat walafiat ya dilancarkan setiap urusannya dilancarkan rizkinya dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin berjumpa kembali bersama saya di channel Galing Rep ya sahabat senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menyampa kembali sobat kaling semuanya nah jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share ya sedikit share video atau bisa dibilang update-an untuk treatment penanganan pohon anggur Dixon yang pada saat itu kita mengalami istilahnya gagal panen ya karena ya kekurangan air atau penyiraman dan sekarang Alhamdulillah ini update-annya sekarang sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru meskipun tidak sesubur ya pohon anggur sobat kaling semuanya mungkin ya tetapi Alhamdulillah dengan segini pun saya sudah sangat bersyukur sekali karena tujuan awalnya adalah saya hanya ingin menyelamatkan pohon anggur Dixon ini saja ya dan dengan sedikit treatment Alhamdulillah ya sekarang pohonnya sudah bisa kita selamatkan dan disini bisa dilihat nah ini tunasnya pun bisa tumbuh sampai ke bawah seperti ini tetapi ini tidak akan kita pelihara ya mungkin ini kita akan batasi saja pertumbuhannya kalau yang paling bawah ini mungkin akan kita buang ya kalau yang atas ini kita Excel Brick saja kita Excel Brick kita buang bagian tunas airnya juga siapa tahu nanti suatu saat kita masih butuh Endress ya untuk penyambungan nah ini yang ini juga masih di bawah ini tinggal sekali kita buang kalau yang ini ini kita akan Excel Brick kita akan Excel Brick di atas ini jadi ini adalah update-an nah disini juga banyak yang mau update-an untuk pohon anggur Dixon ya sahabat nah jadi disini banyak sekali bunga PHP nah ini ada dua kita buang karena kita tidak butuhkan ya kita berharap pohonnya subur saja dulu ya baru nanti kita buahkan kemudian yang terpenting bagi saya ya bagi saya pohonnya selamat dulu ya tunas airnya kita buang kita buang nah ini juga bunga PHP kita buang kita buang perasaannya kita buang seluruhnya juga kita buang pokoknya kita bersihkan ini kita Excel Brick di sini kalau yang kecil-kecil seperti ini ini kita buang saja yang di atasnya kita buang juga kalau ini akan kita jadikan cabang tersier ya cabang tersier tapi disini ada juga bunga PHP kita buang juga nah ini di bagian tersier yang ujung ya jadi ini ada dua tunas yang tumbuh kita akan ambil mungkin yang jadi kita tetap harus seleksi ya kita ambil atau yang ini kita akan perihara ini kita buang saja satu disini dia buang bunga PHP juga nah disini juga ini bunga PHP sama ya bisa dilihat kita buang bunga-bunganya tunas airnya kita biarkan dulu ya nanti kita Excel Brick dan kita akan sisakan satu daun setelah tunas airnya itu membesar nah ini juga bunga PHP kita buang kalau ini ini bunga sempurna nih sahabat nah ini bunga sempurna ini tapi tetap ini kita buang supaya nutrisinya itu berfokus dulu ke pertumbuhan cabang tersiernya ya ini juga bunga-bunga PHP kita buang pokoknya kita bersihkan dulu ya ini juga sama bunga PHP jadi kemarin itu kan saya lakukan foundation pruning ya untuk menyelamatkan ya awalnya untuk menyelamatkan pohon anggurnya supaya tidak ikut mati ya meskipun 26 dompol kemarin itu gagal panen tapi ya sudahlah ya rejeki masih ada di depan jadi kita tetap semangat tetap optimis kita rawat lagi nah dan alhamdulillahnya ini sekarang sudah tumbuh ya sudah tumbuh pun ini sudah alhamdulillah sekali saya senang sekali disini ada juga yang bawa bunga sempurna sahabat nah ini dia bawa bunga sempurna jadi dia bawa satu cluster ini dalam satu cabang tersier ya sorry nah ini dalam satu cabang tersier jadi ini sprout dua tunas dan ini dia membawa bunga ini bunga yang sempurna kalau misalkan dipelihara pun bisa tapi saat ini saya tidak butuh ya jadi saya akan berfokus dulu ke pertumbuhan cabang tersiernya jadi yang ini kita akan buang saja yang ada bunganya ini bunga sempurna ya jadi kali ini saya akan fokuskan dulu nutrisinya ke pertumbuhan saya ambil cabang tersier yang bawah ini kenapa saya ambil yang ini karena memang ini arahnya sudah mengarah ke sebelah kanan ya jadi ini nanti mudah nah seandainya nanti ya seandainya ini nanti kalau misalkan ini pertumbuhannya tidak bagus juga misalkan pertumbuhannya tidak bagus pertumbuhannya sangat lama dan juga sangat lambat nah jadi disini saya masih ada beberapa opsi ya jadi kemungkinan kalau misalkan nanti pertumbuhannya ke arah cabang sekunder ini jelek atau kurang bagus kemungkinan saya akan pangkas disini disini jadi ini akan saya jadikan cabang sekunder jadi kita masih tetap punya cadangan ya kalau suatu hari nanti terjadi apa-apa lagi kalau misalkan yang ini pertumbuhannya masih kurang bagus itulah kenapa saya yang ini masih dirawat jadi kita bisa pangkas lagi dari bawah kita akan jadikan yang ini sebagai cabang sekunder atau primer dulu primer ya primer nanti ke atas kemudian saya belokkan menjadi sekunder kalau yang ini masih kurang bagus juga ini masih ada cadangan di bawah sini ada satu jadi kita masih banyak cadangan atau banyak opsi ya kalau misalkan suatu hari terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lagi atau pertumbuhannya tidak bagus atau tidak subur lah ya jadi kita harus siap-siap sekarang ya kalau misalkan suatu hari terjadi sesuatu jadi kita sudah sediakan cadangannya dari sekarang nah dan untuk media tanamnya ini kemarin saya baru saja melakukan pangkas akar ya sahabat nah pangkas akar jadi ini akar-akarnya jadi kemarin saya gali ya gali sekurang lebih ini sekitar 10 cm dari pohon ya kurang lebih 10 cm jadi saya gali ke bawah sekitar 15 cm-an ya saya angkat ke atas kemudian media tanamnya saya balik ya yang atas jadi di bawah gitu nah dan ini pohonnya ini adalah cabang rustoknya ini pohon rustok disini rustok dan ini masih rustok nih ini adalah tunas rustok dan kemudian disinilah penyambungannya ini bibit saya beli ya saya beli bukan buat sendiri jadi ini saya beli sudah jadi bibit jadi beliau melakukan sambung pucuk sepertinya ya sambung pucuk ini media tanamnya oke sahabat mohon doanya ya semoga nanti pohon anggur diksen ini bisa kita buahkan kembali ya dan semoga nanti pertumbuhannya lebih subur lebih bagus ya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi nah sebagai bonus disini saya juga punya ini ada buah bonus ini adalah varian akademik kita akan ecip-ecip ya kita akan ambil dua biji sajalah jangan banyak-banyak ya nah ambil dua biji ini adalah buah bonus varian akademik terus satu kita cuci dulu nah ini sudah kita cuci kita icip-ecip oke kita akan coba icip-ecip seperti apa rasanya bismillahirrohmanirrohim belum toklat warna bijinya masih hijau kita coba satu lagi biji jauh bijinya masih hijau semua tapi sudah dominan rasa manis ya meskipun masih ada sedikit rasa asam tapi sudah enak ya itulah buah bonus ya meskipun kecil ya namanya juga bonus oke sobat mungkin sekian dulu ya video dari saya terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya jaga selalu kesehatan dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati